Xiaomi, merek handphone fenomenal asal negara Tiongkok ini, kembali mengeluarkan produk terbaru mereka yang diberi nama Xiaomi Redmi 2 Prime. Handphone yang telah lebih dulu dirilis di negara asalnya pada awal tahun 2015 ini, telah resmi dilepas di pasaran Indonesia beberapa waktu yang lalu. Hal ini tidak lepas dari perhatian para penggemar gadget di Indonesia. Sebut saja Denny, pemuda tanggung pegawai salah satu instansi pemerintah di Indonesia ini, rela menyisihkan waktu kerjanya untuk mengikuti program PlaySale di salah satu situs belanja online di Indonesia untuk membeli handphone ini. Kita simak saja penuturan Denny berikut ini. Upaya Denny untuk membeli handphone Xiaomi ini juga mendapat dukungan dari beberapa orang temannya. Pusing, gak peduli. Dia mau handphone baru atau lama. Yang penting dia gak ngerepotin gue terus pakai pinjem-pinjem handphone segala. HP lama dia itu sudah lebih 4 tahun sih dipakainya. Disitu kadang saya merasa sedih lihat teman pak handphone yang hampir rusak. Selamat ya bro, HP baru nih. Saya sebenarnya sih kasihan lihat Denny pakai handphone namanya. Sudah sering hang gitu. Makanya saya ikut senang Denny sudah beli handphone Xiaomi ini. Eh, apa ini? Kenapa rekan uang saya ini? Eh, ini melanggar faktorifrasi saya ini? Saya lupa... Disedari oleh Denny, menurunnya nilai toko rupiah terhadap dolar dapat menyebabkan meningkatnya peredaran handphone BM atau bahkan KW di Indonesia. Untuk mengantesipasi hal tersebut, kami akan mengikuti proses unboxing dilakukan oleh Denny terhadap handphone yang dia dapat. Oke, ini barang yang kemarin saya pesel, ini sudah sampai. Oke, ini langsung aja kita buka obikusnya. Tuan-tuan. Sekarang saya mau unboxing handphone Xiaomi Redmi 2 Prime. Nah, kemarin saya dapatnya di pelajaran melalui Fastel. Nah, saya belinya seharga Rp 1.799.000. Nah, itu juga kita dapatnya free ongkir. Kemudian... Oke, selesai sudah saya buka. Nah, kita... Oke, di dalamnya ada satu unit handphone Xiaomi Redmi 2 Prime. Kemudian... Di sini... Ada buku panduannya, kita sembunyi. Lalu... Ini ada... Kabel data. Sekaligus juga buat... Kabel jauh-jauhnya. Oke, segera ya. Kemudian terakhir ada baterai. Baterainya... Bukuran... Rp 2.200. Oke... Terus... Kemudian... Kita lanjut aja. Oh ya. Kita lanjut... Kita melihat... Yang belakang sini... Ada keterangannya. Hmm... Kita lihat... Sini... Tulis... Dia punya layar sebesar 4.7in. Kemudian... Rang sebesar 2GB. Lebih besar dari... Pada hulunya. Kemudian untuk memori internanya sebesar 16GB. Masih spot untuk microSD sebesar... Dan... Untuk chipsetnya... Dia menggunakan... Qualcomm Snapdragon... 410. Ternyata untuk koneksinya... Dia sudah support untuk... 4D LTE. Oke... Untuk membukanya... Nah... Di samping sini. HP ini cukup ringan. Ini... Untuk bagian... Telah milip ya... Telah dibuka casingnya. Ada... Dua slot untuk... Sim card. Kemudian ada... Satu slot buat... Micro-nya. Duk SD memori ketambahan. Dan... Untuk baterainya... Ini... Kita masukkan di sini. Oke... Terus... Eh... Iya... Untuk... Untuk... Dan... Ini tampilan... Setelah kita... Memasukkan... Email... Settingan bahasa... Kemudian... Dara tempat kita berada. Dia akan tampilannya seperti ini. Simple dan cantik. Eh... Dia menggunakan... Mili... Eh... Benar... Dia menggunakan Mili... Eh... 6.5.2.0. Untuk... Setabanya. Kalau tidak salah... Ini sudah... Sudah bisa diupdate. Untuk yang persis lebih tinggi. Untuk... Berikutnya... Eh... Untuk yang pertama kali beli. Dia... Kita bisa... Eh... Lakukan uji coba... Eh... Satuarnya. Dengan cara menekan... Eh... Bintang... Pagar... Bintang... Pagar... Enam... Empat... Lapan... Empat... Pagar... Bintang... Pagar... Bintang... Maka tampilannya akan seperti ini. Kita akan bisa mencoba... Eh... Beberapa tes... Untuk mengetahui... Eh... Fungsi dari... Artwarenya. Disini ada tes untuk... Eh... Light-lightnya... Terus... Terus... Calibrasi... Transcribation... Dan lain-lain. Kalau tidak salah... Disini ada sekitar 34 tes... Yang dapat dicoba. Beragamnya merek handphone... Asal negara China... Yang beredar di Indonesia. Memang dapat membuat bingung... Para konsumen... Handphone di Indonesia. Karena itulah kami harapkan... Ulasan dari kami tadi... Dapat membantu Anda... Untuk mempertimbangkan... Untuk membeli handphone Xiaomi ini. Sekian... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.